Hai teman-teman semua, so welcome back to Night Space. Dengan berolahraga secara rutin, tentunya kita mengharapkan hasil yang optimal setelahnya. Oleh karenanya, kita tentu saja akan memilih jenis olahraga tertentu yang membantu kita untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, melalui sesi kita kali ini, aku ingin mengajak kamu untuk merasakan satu sesi yoga yang akan membantu kamu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tidak hanya untuk membuat kamu lebih sehat, tapi juga akan membantu kamu untuk mehempaskan lemak-lemak berlebih di tubuh kamu, membantu mengencangkan tubuh kamu, dan meningkatkan masa otot tubuh kamu. Siap untuk sesi yoga kita kali ini? Seperti biasa, siapkan matras kamu, pakai baju ternyaman kamu, dan kalau kamu sudah siap, Ayo kita mulai. Kita awali dalam sikap duduk bersimpul. Coba buka kedua pahanya, sehingga kamu punya ruang yang cukup untuk menurunkan badan atas ke bawah. Turunkan badan, lalu panjangkan kedua lengannya ke depan, jatuhkan dahinya di atas matras. Seperti biasa, kita akan relax sejenak dalam child pose. Mengatur nafas, meregangkan badan. Kita mulai, tarik nafas. Hembuskan perlahan. Relaxkan pundaknya, relaxkan seluruh otot tubuh kamu. Pastikan tulang belakang kamu natural, tidak perlu dilengkungkan, tidak ada bagian tubuh manapun yang dipaksakan. Relax. Dan sekarang, coba bawa kedua lengan kamu ke belakang, kaitkan jari-jari tangan, mengepal satu sama lain, dan luruskan kedua lengan kamu menghadap ke atas. Stay di sini, kita akan persiapkan tubuh untuk melakukan gerakan berikutnya. Jika kamu merasa sudah siap, gunakan kekuatan otot tangan untuk menarik tubuh ke atas. Jatuhkan kepalan tangan di atas matras, bawa kepala menghadap ke atas. Kontrol kestabilan leher kamu. Kita tarik nafas. Perlahan hembuskan nafas, sambil menurunkan kepala, jatuhkan kembali, dahi ke atas matras, dan sekarang kepalan tangan kamu menghadap ke atas kembali. Kita lakukan sekali lagi. Coba tarik kedua tangan kamu ke belakang, sehingga badan kamu menghadap ke atas. Kepala di bawah mengangkat ke atas, kontrol lehernya. Tarik nafas. Hembuskan nafas, turunkan kepala kembali, turunkan badan kembali, dan kedua tangan kamu menghadap ke atas. Good, dan kembali sekarang coba duduk dengan tegak, lepaskan kedua tangan, dan satukan kembali kedua paha, kita menuju table pose, dan angkat tubuh menuju downward facing dog. Coba tapak-tapakan dulu kedua telapak kaki, dan jinjitkan bersama, posisikan kedua lututnya menekup, dan kembali luruskan menuju downward facing dog. Mari kita lakukan beberapa kali. Jinjitkan telapak kaki, tekuk lututnya, angkat kembali ke downward facing dog. Jinjitkan telapak kaki, tekuk lututnya, jaga kestabilan kor kamu, dan kembali ke downward facing dog. Dan sekarang bersama-sama kita melakukan gerakan cycling. Menekuk lutut satu persatu secara bergiliran, satu kaki menekuk, satu kaki diluruskan, kaki yang menekuk telapak kakinya menjinjit, dan kaki lainnya menapak ke matras. Lakukan dengan face yang membuat tubuh kamu nyaman, dan kalau kamu merasa sudah cukup, kembali ke downward facing dog, bersama-sama angkat kaki kanan, luruskan ke atas. Lalu tekuk kaki kanan, semampu kamu, dan kita coba lakukan gerakan memutar. Coba lakukan gerakan memutar kaki ke arah luar, berlawanan dengan arah jarum jam. Sebanyak tiga kali, lakukan senyaman kamu, lakukan perlahan, dan kembali luruskan kaki, turunkan kaki, dan lemparkan ke depan di antara kedua tangan kamu. Kaki kanan menekuk, kaki kiri lurus, jinjitkan telapak kaki kiri kamu, stay strong, dan kita menuju high lunge. Buka dadanya, pundaknya relax, pandangan ke depan, tahan di sini, jaga keseimbangan tubuh kamu, tarik perutnya untuk memperkuat kor tubuh kamu, lalu pindahkan telapak kaki kiri menghadap ke samping, bersama-sama menuju warrior two. Dari warrior two, kita akan beralih ke airplane pose atau warrior three. Kita akan bawa bersama kedua tangan ke bawah, jadikan kedua tangan dan kaki kanan sebagai pondasi tubuh, tarik kaki kiri ke atas, luruskan, perlahan luruskan kaki kanan, angkat kedua lengan, luruskan lengan ke depan, panjangkan tubuh, bersama-sama menikmati warrior three. Turunkan kembali kedua tangan, kaki kiri tetap melayang, sekarang coba tekuk kaki kirinya, dan bersiap untuk melepaskan tangan kiri, jaga keseimbangan tubuh, coba raih punggung kaki kirinya, dekatkan ke tubuh, buka dadanya, stay di sini. Lepaskan tangan kembali, turunkan tangan, turunkan kaki, beralih menuju half way lengthen, bawa kedua tangan ke atas lutut, pandangan ke depan, tarik nafas, turunkan ke bawah, forward hold, hembuskan nafas. Lakukan sekali lagi, half way lengthen, tarik nafas, forward hold, hembuskan nafas. Kembali, lemparkan kedua kaki lurus ke belakang, posisi plank pose, pandangan ke ujung matras, tulang belakang netral, kuatkan core-nya, tarik nafas, hembuskan nafas, caturangga dendah sena, turunkan tubuhnya, angkat kembali menuju up dog, tarik nafas, bawa kembali tubuh menuju downward facing dog, dan kita hembuskan nafas. Kembali kita lanjutkan gerakan sebelumnya, yaitu menekuk kedua lutut, menjinjitkan telapak kaki, kemudian luruskan kembali ke downward facing dog, tekuk kembali lutut, telapak kaki menjinjit, kembali ke downward facing dog, sekali lagi, tekuk lututnya, dan kembalikan ke downward facing dog, good job! Dalam posisi kedua kaki lurus, lakukan cycling, tekuk lutut satu persatu secara bergiliran, senyaman mungkin, dengan kecepatan yang menurut kamu nyaman, nikmati setiap kali kamu menarik lapak kaki ke atas, dan menurunkannya kembali, kembali ke downward facing dog, dan coba luruskan kaki kiri ke atas, tekuk kaki kiri, dan lakukan gerakan memutar kaki ke arah luar, sebanyak tiga kali, lakukan dengan perlahan, dan dengan kecepatan, yang membuat tubuh kamu nyaman, ini adalah poin penting, karena kamu harus mendengarkan tubuh kamu, luruskan kembali kakinya, lalu lemparkan ke depan, di antara kedua tangan, bersiap menuju high lunge, angkat tubuhnya ke atas, buka dadanya, relakskan pundaknya, luruskan lengan ke atas, pandangan ke depan, dan kita mengatur nafas kembali, tarik nafas, hembuskan nafas, putar badan ke samping, telapak kaki kanannya menghadap ke samping, warrior two, buka lebar lengannya ke arah samping, luruskan, stay di sini, sama seperti tadi, sekarang luruskan kedua tangan kembali, dan jatuhkan di atas matres, bersiap menuju warrior three, angkat kaki kanannya, luruskan kedua tangan ke depan, panjangkan tubuhnya, pundak relax, usahakan tulang belakang kamu netral, dan jika merasa sudah cukup, turunkan kedua tangan, tekuk kaki kanannya, dan perlahan seimbangkan tubuh, lepaskan tangan kanan, lalu coba, raih punggung kaki kanan kamu, kita stay bersama di sini, pertahankan core kamu, kuatkan core, satu, dua, lepaskan tangan, turunkan kaki, menuju half way lengthen, kita relaskan tubuh kembali, sambil menarik nafas panjang, forward fold, hembuskan nafas, lakukan sekali lagi, angkat tubuhnya, half way lengthen, tarik nafas, forward fold, hembuskan nafas, kembali, luruskan kedua kaki, lempar ke belakang, plank pose, tarik perutnya, pandangan ke ujung matras, tarik nafas, hembuskan nafas, hembuskan nafas perlahan, caturangga dan dasana, angkat kembali, menuju upward dog, tarik nafas, hembuskan nafas, bersama-sama, menuju downward facing dog, relax kembali disini, panjangkan lengan kamu, panjangkan kedua kaki, lalu kita coba berjalan ke tengah matras, untuk pose berikutnya, aku akan melakukan dengan menghadap kamera, kamu boleh menghadap ke manapun, tapi kita akan tetap melakukan pose-pose berikutnya bersama-sama, tegakan badannya, pijakan telapak kaki, tubuh seimbang, coba luruskan kedua tangan ke bawah, mountain pose, berdiri dengan tegak, bersiap untuk melakukan pose berikutnya, yaitu 3 pose, coba bawa kaki kiri kamu ke atas, lipat mendekati paha, gunakan kedua tangan, untuk membantu menyeimbangkan tubuh, tempelkan kaki kamu di atas paha, atau area manapun yang membuat kamu nyaman, jika kamu merasa sudah seimbang, lepaskan kedua tangan, angkat kedua lengannya ke atas, jauhkan dari telinga, relax disini, tarik nafas, lembuskan nafas, dan turunkan kedua tangan, turunkan kaki kiri kamu, kita akan lakukan yang sama, dengan bagian tubuh lainnya, lipat kaki kanan ke atas, gunakan kedua tangan, untuk membantu prosesnya, begitu kamu merasa sudah seimbang, dan kaki kanan kamu menempel dengan sempurna, di area kaki kiri manapun, yang membuat tubuh kamu nyaman, lepaskan kedua tangan kamu, dan perlahan, angkat kedua tangan ke atas, jauhkan dari telinga, jaga keseimbangan, jaga keseimbangan, tarik perutnya, untuk memperkuat kor tubuh kamu, atur nafas, dan turunkan kembali kedua tangan, turunkan kembali kaki kanan, berdiri di atas matras, good job teman-teman, kita akan beralih ke pose berikutnya, menghadap ujung matras, jatuhkan kedua lutut di atas matras, telapak kaki menghadap ke atas, kedua tangan kamu, menjaga bagian pinggang, bawa tubuh atas kamu menengadah ke atas, kamu juga boleh jatuhkan kepalanya, relax agar otot leher kamu tidak kesakitan, tarik nafas, lalu pelan-pelan bawa kembali tubuhnya ke bawah, jatuhkan dalam pose child pose, menghambuskan nafas, lakukan sekali lagi, tengadahkan tubuh, dorong bokong kamu dengan tangan, kepala menghadap ke belakang, tarik nafas, turunkan kembali, sambil menghambuskan nafas, angkat kembali kepalanya, dan tetap kedua lutut kamu menjadi pondasi tubuh, sekarang coba pijakan jari-jari kaki kamu, kita akan lakukan gerakan berikutnya, dengan menekuk kaki kanan di depan tubuh, kaki lainnya menekuk di belakang, bawa tangan kiri kamu meraih engkel kaki kiri, kemudian luruskan tangan kanan ke belakang, dengan posisi ibu jari dan telunjuk, saling menyatu satu sama lain, kepala menghadap ke belakang, tarik nafas, kembalikan ke depan, sambil menghambuskan nafas, turunkan kedua tangan, tarik kaki kanan kamu lurus, telapak kaki kanan menghadap ke atas, dekatkan kepala menuju lutut, sedekat mungkin, senyaman kamu, atur kembali nafas, dan kembalikan kaki kanannya menekuk, lalu bawa kembali ke belakang, ke pose sebelumnya, kita akan lakukan pose yang sama, di bagian tubuh lainnya, takut kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, bawa tangan kanannya, meraih engkel kaki kanan, sama seperti tadi, luruskan tangan kirinya ke belakang, dalam posisi mudra, di mana ibu jari dan pelunjuk saling menyatu, pandangan ke belakang, tarik nafas, lalu kita hembuskan nafas bersama-sama, sambil perlahan, bawa tubuh ke depan, turunkan kembali ke dua tangan, luruskan kaki kirinya, telapak kaki kirinya menghadap ke atas, dekatkan kepala menuju lutut, kembali teku kaki kiri, dan lipat kaki di depan tubuh, dalam posisi kaki melipat, kita akan coba lakukan butterfly pose, di mana telapak kaki satu, dipertemukan dengan telapak kaki lainnya, aku akan coba menghadap kamera, sehingga kamu bisa melihatnya lebih mudah, gunakan kedua tangan, saling mengait satu sama lain, di antara kedua kaki, sehingga telapak kaki kamu, semakin kuat dan semakin erat, tegakkan tubuhnya dulu, lalu sekarang, coba lepaskan kembali kedua tangan, taruh di bawah, rasakan tubuh kamu tegak, rasakan tulang belakang kamu netral, dan coba lipat kedua tangan kamu, di depan tubuh, di depan kaki, jatuhkan di atas matras, begitu juga dengan kepala kamu, jatuhkan di atas tangan, kita relax bersama di sini, undak relax, seluruh otot tubuh kamu relax, agar tubuh kamu lebih nyaman, kamu tidak perlu memaksakan telapak kaki, benar-benar menyatu satu sama lain, tidak masalah sama sekali, jika kedua telapak kaki kamu, ternyata saling terlepas, satu sama lain, oke, ini adalah gerakan pendinginan, buat tubuh kamu senyaman mungkin, kamu hanya perlu untuk berfokus pada nafas, oke, jika kamu merasa sudah cukup, angkat kembali badannya, dan kita akan lipat kedua kaki, dalam posisi duduk bersilah, angkat kedua tangan, pertemukan telapak tangan di atas, sambil menarik nafas, turunkan keduanya ke depan dada, sambil menghempuskan nafas, lalu bawa tangan kiri ke samping, tekuk tangan kiri di atas matras, tarik tangan kanan ke arah samping, di atas kepala, usahakan jauhkan dari telinga, dan buka dada kamu, turunkan tangan kanan, lakukan yang sama, tekuk tangan kanan di atas matras, bawa tangan kiri memanjang ke samping, melewati kepala, jauhkan dari telinga, buka dadanya, dan turunkan kembali, angkat lagi kedua tangan ke atas, cakupkan di atas kepala, tarik nafas, hembuskan nafas, kembali ke depan dada, dan teman-teman, itulah tadi sesi yoga kita hari ini, semoga sesi yoga kali ini, membuat tubuh kamu berkeringat, membuat tubuh kamu segar, dan kamu bisa merasakan, sesi yoga yang optimal, terima kasih sudah yoga bersama, salam noise peace, namaste, bye!